Artis cantik Dinda Hau harus menjalani bedah pada bagian mata dengan prosedur lasik. Prosedur lasik ini harus dilakukan oleh Dinda Hau karena adanya minus dan silinder pada matanya. Gangguan pada mata itu membuat Dinda Hau tak bisa lepas dari lensa kontak maupun kacamata. Kondisi itu kerap membuat perempuan berusia 25 tahun itu merasa tak nyaman. Apalagi saat harus melepas kacamata ketika berakting di depan kamera. Sebelum hamil, anak kedua ternyata Dinda Hau pernah melakukan operasi lasik. Melalui media sosial, istri Reim Bayang itu menceritakan soal operasi lasik. Awalnya Dinda merasa ketakutan karena harus menjalani operasi. Namun setelah operasi berhasil, ibu satu anak itu mengungkapkan rasa syukurnya. Menurutnya menggunakan kacamata membuatnya sering merasa lelah di bagian mata. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu. Sebagai informasi, operasi lasik sering dilakukan untuk memperbaiki gangguan penglihatan. Namun sama seperti operasi lainnya, tindakan ini juga memiliki resiko. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui beberapa hal seputar operasi lasik sebelum menjalaninya. Operasi lasik merupakan prosedur medis yang ditujukan untuk menangani beberapa gangguan penglihatan, termasuk rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan sinar laser untuk mengikis caringan kornea mata, sehingga penglihatan menjadi lebih baik dan pasien bisa terbebas dari pemakaian kacamata atau lensa kontak. Terima kasih telah menonton!